Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel saya Azwar Buton Hari ini kita lanjutkan video yang sebelumnya Dimana yang sebelumnya itu sudah masuk di bagian 13 Sekarang ini kita masuk di bagian 14 Di bagian 14 ini kita akan membahas Mengenai bagaimana cara kita mengakses Sebuah server HTTP ataupun HTTPS Dengan menggunakan aplikasi Android Oke, pertama-tama seperti biasa Teman-teman buat dulu sebuah project baru Dan kita buatin nama projectnya Misal adalah HTTP ya Kalau teman-teman mau ganti dengan nama yang lain Silahkan dan saya finish Untuk javanya seperti biasa Minum SDKnya seperti biasa Tergantung dari teman-teman Oke Sambil menunggu projectnya selesai dibuat Saya sudah menyiapkan sebuah library Biar teman-teman mengakses sebuah HTTP itu Lebih mudah Dan tidak terlalu banyak komponen Ada beberapa komponen yang saya rekomendasikan Yang pertama itu ada namanya retrofit Oke Tapi kita tidak gunakan retrofit Yang kedua itu adalah Oke, HTTP Kita juga tidak gunakan ini Ada juga namanya fun Files Access Network Sama dan yang kita gunakan yaitu adalah Volley Oke Pertanyaannya Kenapa saya rekomendasikan Si Volley ini Untuk kita gunakan Sebagai library tambahan Untuk mengakses sebuah HTTPS Karena si Volley ini Disupport oleh Google Dan memang Google merekomendasikan Untuk menggunakan Volley Walaupun memang Katanya Teman-teman Volley itu banyak kekurangannya Tapi Kita gunakan saja Memang direkomendasikan Sama Google Kalau teman-teman Nanti ingin belajar retrofit Oke, HTTP Silahkan Itu bebas Intinya hasilnya adalah Keempat Library ini adalah Tujuannya Untuk Mempermudah Proses pengaksesan HTTPS Server HTTP Maksud saya Oke, kita lanjut Kita cari dulu Volley di internet Namanya Volley Android Oke Ini Langsung masuk ke Ke website Google Google Developer Android Developer Oke Disini sudah ada cara Installnya Dependensinya Kita copy saja Dan saya Paste di Gradle Script ini Kemudian Build Gradle Yang ada Flagnya Modul APP Dan saya Paste ke sini Oke, dan Jangan lupa kita sync Pastikan teman-teman Terkoneksi Dengan internet Ya Oke Sekarang sudah siap Di sini Untuk mengakses HTTP Kita butuh Sebuah server Dimana server Yang saya install Itu adalah Saya install Apache dan MySQL Tapi saya Menggunakan SAM Saya menggunakan SAM untuk Linux Karena saya pakai Linux Oke Saya sudah buat Sebuah Direktur baru Namanya adalah Latihan Di HTDoc Jadi teman-teman Saya sarankan Atau rekomendasikan Teman-teman Harus sudah bisa Menggunakan PHP Karena kita Menggunakan Basic PHP Untuk Scripting Servernya Oke Kalau teman-teman Menggunakan Node.js Juga boleh Sebenarnya Saya lebih suka Node.js Tapi Karena Rata-rata Pengguna Indonesia Lebih Menggunakan PHP Oke Kita gunakan PHP Oke Kita lanjut Disini Saya sudah ada Direktori Seperti yang saya bilang Tadi Ada latihan Saya hapus Saja isinya Kemudian Saya buka Editor saya Saya gunakan Saja Sublime Oke Kemudian Folder Ini Latihan Saya Tarik saja Ke sublime Biar lebih cepat Mana ya Sublime Oke Sudah ada Jadi Kurang lebih Seperti ini Modelnya Kemudian Kita coba Buat Koneksi Oke Nanti Sebentar Kita akan Menampilkan Data Dari database Di aplikasi Android Teman-teman Tapi Pertama-tama Kita buat dulu Sebuah koneksi Latihan Saya buat Sebuah file File baru Ini Nama Filenya Yaitu Adalah Misal Saya save dulu Namanya Misal Adalah Test Connect Test Connect Titik PHP Jadi Kalau untuk Editor Bebas Editor Apa saja Saya gunakan Saja Sublime Karena Kebetulan Terinstall Di laptop Saya ini Saya save Sudah ada Kemudian Saya akan Tulis PHP Seperti Biasa Triple Ditutup Karena Sudah Satu Sambil Echo Connect Oke Kemudian Saya tampilkan Di Sini Saya akan Coba dulu Localhost Latihan Test Connect Kayak gini PHP Eh sorry Saya aktifkan Sam dulu Jangan lupa Di aktifkan Teman-teman Saya coba Lagi Oke Sudah ada tulisan Sini Connect Artinya Dia sudah Sukses Sekarang Kita akan Menampilkan Si Tulisan Connect Ini Ke Android Oke Caranya Mudah Silahkan Buka Aplikasi Lagi Android Studio Kita ke Java Tadi Kita sudah Import Library Di Sini Kemudian Kita Buat Sebuah Button Oke Ini Textnya Kita Hapus Dulu Constraint Kita Guna Masa Constraint Layout Kemudian Saya Buat Sebuah Button Di Button Oke Wrap Content Dan Disini ID Yaitu Adalah Connect Oke Dengan Text Yaitu Adalah Connect Kayakin Saja Satu Bagus Kemudian Kita Geser Kita Constraint Kita Rapikan Dulu Oke Pertama Saya Tarik Ini Ke Atas Dan Si Connect Ini Saya Tarik Ke Text View Biar Selalu Ngikut Kemana Si Text View Itu Pergi Oke Saya Luruskan Sorry Kayak Gini Saja Kemudian Saya Tarik Lagi Si Ini Saya Konekkan Lagi Di Kini Dan Di Kanan Oke Kayak Gini Oke Nanti Eh Kita Konekkan Lagi Di Bawah Biar Tidak Lari Layout Oke Ini Boleh Juga Di Kiri Dan Di Kanan Di Kiri Lagi Oke Certanya Nanti Ketika Saya Akan Menekan Tombol Ini Nanti Text Yang Ada Di Sini Di Server Akan Tampil Di Text View Oke Kita Masuk Sini Kita Deklarasikan Dulu Tadi Hasil Dan Si Connect Ini Demand Activity Kita Ada Sini Dulu Text View Hasil Oke Dan Button Connect Misal Delper Di Import Control Alt T Kemudian Kita Deklarasikan Hasil Find View By ID Air Air ID Yaitu Adalah Hasil Dan Jangan Lupa Lagi Button Sorry Connect Find View Air ID Yaitu Adalah Connect Ketika Connect Ditekan Set On Click List Turn No On Click List Turn Maka Kita Hubungkan Case Server Dulu Kita Hubung Case Server Caranya Itu Kita Buat Desebut Fungsi Baru Biar Lebih Misal Adalah Apa Ya Test Hubungi Server Oke Ini sebuah Fungsi Baru Tinggal Kita Alt Enter Dan Create Hubungi Server Dan Kita Klik Di Dalam Si Main Activity Oke Sudah Ada Nanti Kemudian Yang Kita Perlukan Sebuah URL Jadi Kita Terus String URL Kemudian Saya Akan Mempraktikan Bagaimana Cara Membuat Sebuah Global Variable Biar Teman Teman Ketika Ada Pergantian Server Teman Tidak Perlu Mengganti Semua File IP Semua Domain Di Semua File Yang Teman Teman Gunakan Tinggal Kita Buat Sebuah Global Variable Caranya Kita Buat Kelas Kelas Baru Namanya Misal Global Oke Kemudian Tinggal Kita Buat Sebuah Public Static String String Yaitu Pertama Misal Url Eh Base Url Oke Base Url Ini adalah HTTP Caranya Itu Untuk Mengetes Karena Kita Ingin Menggunakan Wifi Sebagai Koneksinya Jadi Teman Teman Harus Pastikan Bagaimana Caranya Handphone Teman Teman Bisa Terkoneksi Dengan Laptop Teman Teman Disini Saya Gunakan Wifi Kalau Teman Teman Tidak Memiliki Sebuah Akses Wifi Teman Teman Bisa Gunakan Tethering Dari Handphone Dengan Si Laptop Teman Teman Kemudian Dicek IP Kalau Di Linux Kita Pake Command Line Namanya If Config Ini IP Oke IP Si Server Ini Server Laptop Ini Server Yang Kita Gunakan Kalau Di Windows If Config Oke Nanti Buka CMD Terus If Config Nah Teman Teman Cari Saja Bagaimana Cara Mengecek IP Sebuah Laptop Oke Kita Lanjut Saya Copy Saja Ini Saya Paste Disini Http Sorry Kayak Gini Oke Kemudian Basenya Itu Latihan Tadi Dan Oke Kayak Gini Saya Coba Buka Di Browser Untuk Mengecek Apakah Berhasil Atau Tidak Oke Test Koneksi Oke Sama Hasil Ini IP Ini Local Host Oke Kita Kita Sudah Dapat Sebuah Global Variable Dengan Base URL Caranya Kita Buat Sebuah Server Oke Sebuah URL URL Berbentuk Berbentuk String Kita Gunakan Variable Global Oke Base URL Oke Kemudian Tambah Untuk Pemisah String Dan Variable Namanya Tadi Adalah Test Connect PHP Oke Coba Kita Lihat Hasilnya Tadi Oh Ya Test Connect PHP Ini Kita Sudah Deklarasikan Di Variable Global Jadi Yang Kita Panggil Hanya Text Connect PHP Kalau Teman Teman Gunakan Framework Tinggal Tambahkan Misal PHP Code Igniter Ataupun Framework Tinggal Tambahkan Index Dan Akses Si Controller Oke Oke Sudah Jadi URL Sekarang Tinggal Kita Butuh Untuk Mengakses Sebuah Voley Namanya Adalah String Request Request Kita Beri Nama Kemudian New String Request Dalamnya Ada Beberapa Parameter Yang Pertama Dalam Method Request Oke Cara Mengambil Method Jadi Method Ada Beberapa Method Post Get Delete Post Dan Lain Lain Karena Kita Hanya Untuk Mengirim Data Untuk Menampilkan Data Kita Gunakan Boleh Post Boleh Get Request Method Dan Ini Ada 2 Ada Get Post Kode Untuk Post Yaitu 1 Kode Untuk Get Yaitu 0 Delete Yaitu Bisa Kita Pake Post Ini Kayak Gini Bisa Juga Teman Teman Gunakan Tadi Kayak Ini Karena Tadi Kodenya Si Post Tadi Ini 1 Teman Teman Ganti Saja Si Post Dengan 1 Ini Post Sama Saja Tidak Masalah URL Kemudian Respondnya Ketika Dia Sukses New Respond Oke Ini Langsung Saja Klik Saja Nanti Akan Tab Generate Sendiri Kemudian Dibawa Lagi Koma New Ketika Dia Gagal Ini Ketika Error Oke Kemudian Ketika Dia Gagal Kita Coba Tampilkan Menggunakan Tos Kita Tampilkan Si Ini Response Berbentuk String Nanti Kita Akan Konversi Sebentar Kita Gantikan Saja Response Kemudian Saya Copy Lagi Ini Saya Tampilkan Di Error Jadi Supaya Kita Tahu Apa Penjawab Error Error Get Message Oke Kemudian Saya Jalankan Jangan Lupa Pastikan Teman Teman Terkoneksi Dengan Laptop Teman 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 Karena Nanya Testing Karena Kalau Teman Teman Gunakan Domain Lebih Bagus Lagi Sebenarnya Biar Kita Tidak Perlu Lagi Mengganti Ganti Si IP Ini Oke Saya Tampilkan Dulu Vizor Saya Save View Oke Kita Tunggu Dulu Prosesnya Oke Sudah Ada Saya Coba Set Set Oh Sorry Ada yang Saya Lupa Disini Belum Selesai Tadi Sorry Ini Request String Ini Kita Sudah Buat String Request Sekarang Kita Butuh Lagi Queue Namanya Request Queue Kemudian Kita Sebut Dengan Request Queue Volley Kayak Gini Kemudian Neorequest Queue Yang Request Queue Itu Adalah Context Dis Oke Kalau Teman Teman Gunakan Sebuah Fungsi Baru Boleh Pakai Dis Tapi Kalau Teman Teman Deklarasikan Disini Yang Di Dalam Ini Teman Titik Dis Oke Tidak Ada Masalah Kemudian Request Queue Add Adnya Itu Request String Request Yang Kita Sudah Buat Ini Oke Sekarang Kita Coba Lagi Jalankan Sekarang Kita Coba Set Oke Clear HTTP Traffic To Not Permit Artinya Dia Tidak Memiliki Izin Saya Lupa Kita Tambahkan Sebuah Izin Di Manifest Izin Untuk Mengakses Internet Jadi Karena Android Setiap Mengakses Kamera Mengakses Gitaran Flash Dia Harus Membutuhkan Izin Oke Jadi Kita Tambahkan User Permission Permission Itu Internet Oke Kemudian Ditutup Kemudian Tadi Ada Tulisannya Apa Ya Ini Clear Http Traffic Jadi Dia Butuh Sebuah Clear User Clear Http Traffic True Dan Satu Lagi User User Clear Data Oke True Juga Sini Optional Kalau Teman Teman Seandain Tidak Terjadi Erot Tanpa Perlepasan Silahkan Tapi Biasanya Ketika Mengakses Http Dia Butuh Si Dua Option Ini Oke Sekarang Kita Coba Jalankan Lagi Saya Coba Tadi Eh sorry Mana Tadi Ini Coba Set Oke Adesanya Connect Dan Sekarang Kita Akan Tampilkan Si Connect Ini Di Hello World Caranya Sangat Mudah Tinggal Kita Ganti Tadi Disini Http Sorry Hasil Tadi Set Text Tidak Respond Saya Tambahkan Lagi Sebuah Text Hasil Nya Adalah Set Oke Jadi Gunakan Tambah Untuk Pemisah Antara Sebuah String Dan Variable Ataupun Variable Dan Variable Java Sangat Mudah Tidak Terlalu Rumit Memang Dia Agak Sedikit Rum Agak Sedikit Repot Ketika Meniklar Variable Tapi Teman Pasti Akan Paham Oke Hasil Ini Adalah Connect Oke Sudah Selesai Terus Bagaimana Caranya Kita Menampilkan Sebuah Data Dari JSON Oke Karena Biasanya Data Yang Ditampilkan Sebuah Service Disitu Adalah Berupa Sebuah File Format JSON Di Server Caranya Itu Yang pertama Kita Buat Sebuah JSON Steler Hanna Ini Saya Hapus Oke Di Server Membuat JSON Sangat Mudah PHP Sudah Menyediakan Sebuah Fungsi Untuk Membuat Sebuah Array Menjadi JSON Contohnya Kayak Gini Saya Buat Sebuah Array Data Array Array Yaitu Adalah Yang Pertama Adalah Misal Data Isinya Yaitu Adalah Array Lagi Datanya Adalah Azure Oke Kemudian Sorry Kayak Gini Kita Buat Sebuah Contoh Kasus Ini Adalah Sebuah Kelas Nama Kelas Yaitu Kelas Kelas 1A Oke Kemudian Dalam Misal Ada Jumlah Laki Laki Jumlah Laki Laki Yaitu Adalah Misal 12 Dan Oh sorry Jangan 12 Ya 2 Terus Perempuan 3 Perempuan 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 Adalah 3 Oke Kayak Gini 3 Kemudian Jumlah Muridnya Yaitu Adalah Sekarang Kita Deklarskan Muridnya Misal Nama Muridnya Yaitu Adalah Murid Oke Murid Muridnya Yaitu Adalah Ada Beberapa Murid Kita Panggil Lagi Array Murid Oke Muridnya Yaitu Sorry Saya Rapikannya Kayak Gini Kayak Gini Kayak Gini Oke Gini Biar Api Nama Muridnya Yang Pertama Itu Nama Namanya Yaitu Adalah Azwar Kayak Gini Oke Kemudian Alamatnya Yaitu Misal Jalan Pahlawan Ini Array Oke Ini Saja Sudah Cukup Kemudian Kita Komah Kita Gunakan Beberapa Data Array Saya Copy Lagi Kita Gunakan Mungkin Lima Data Yang Kedua Yaitu Yusuf Jalan Pahlawan Misal Atau Saya tulis Nama Kota Saya Kota Bau Bau Disini Juga Kota Bau Bau Sulawesi Tenggara Ini Sudah Ada Dua Murid Murid Pertama Yang Laki Laki Namanya Azwar Dan Yusuf Dan Murid Yang Selanjutnya Sorry Ini Ada Kesalahan Tadi Harusnya Kayak Gini Siapa Azwar Alamat Kota Bau Bau Sulawesi Tenggara Oke Ini Area Saya Copy Kita Coba Ini Yang Kedua Adalah Misal Yusuf Sama Sudah Ada Sebuah Array Sekarang Saya Coba Print R Untuk Membuat Mencetak Struktur Array Dan Saya Coba Tampilkan Oke Ada Nama Oke Sekarang Saya Konversi Ke JSON Caranya Mudah PHP Sudah Menyiapkan Sebuah Fungsi Untuk Konversi Sebuah Data Array Ke PHP JSON Caranya Itu Adalah Cetak Lalu ECO JSON Encode Yang Kita Encode Adalah Sebuah Data Ini Oke Sekarang Saya Coba Tampilkan Disini Set Oke Ada Sebuah Data Namanya Azwar Dengan Muridnya Yang Pertama Adalah Oke Kenapa Hasilnya Kayak Gini Kalau Teman Tuan Mungkin Agak Berbeda Saya Menggunakan Sebuah Plugin Di Di Developer Apa Di Di Chrome Store Nama Plugin Yaitu Adalah Ini JSON Viewer Nanti Teman-teman Cari saja JSON Viewer Yang Icon Ini Oke Kayak Gini Oke Sekarang Saya Akan Ungkapi Datanya Tadi Baru Satu Data Ini Datanya Yang Pertama Azwar Yusuf Seharusnya Sudah Ada Dua Data Mungkin Saya Yang Salah Ini Saya Yang Salah Data Jadi Kayak Gini Oke Sorry Harusnya Ini Si Dua Data Yang Tadi Kita Masuk Ke Array Kayak Gini Saya Cut Karena Ini Dua Data Yang Sama Ini Array Kayak Gini Oke Harusnya Kayak Gini Lihat Ya Hasilnya Apa Yang Salah Tadi Baris Ke Sorry Sorry Ini Oh Iya Baris Ke 19 Baris Ke 19 Array 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 Oh Ini Belum Ada Titik Komanya Saya Titik Koma Dulu Dan Saya Coba Tampilkan Oke Kayak Gini Jadi Ada Sebuah Kelas Namanya Adalah Azwar A1 Dengan Jumlah Laki Laki Adalah Dua Dan Jumlah Perempuan Adalah Tiga Sebentar Teman Teman Tinggal Tambahkan Perempuan Dengan Muridnya Ada Ini Yang Pertama Adalah Azwar Tinggal Di Kota Babo Yang Kedua Adalah Yusuf Jadi Teman Teman Tinggal Tambahkan Saja Tadi Kalau Mau Menggunakan Tiga Nanti Sebentar Kita Coba Gunakan Database Dan Kita Tampilkan Dalam Bentuk Array Sebentar Oke Sekarang Saya ingin Tampilkan Si data Ini Di Android Studio Ini Nanti Saya akan Kopikan Script PHP Ini Di Kolom Deskripsi Karena Tidak Tau Panjang Mana Tadi Ini Saya akan Kopikan Biar Teman Teman Bisa Pelajari Bagaimana Membuat Struktur Array Oke Sekarang Kita Coba Tampilkan Disini Oke Saya akan Tampilkan Di Text View Langsung Saya Konversi Saya Lakukan Sedikit Scripting Jadi Teman Boleh Pelajari Oke Sekarang Kita Konversi Dulu Si Text String Ini Menjadi Sebuah JSON Caranya Kita Tulis Disini JSON Object Oke Gunakan Function Namanya JSON Object Now JSON Object Di Dalam Respons Oke Kemudian Terjadi Error Dia Butuh Charge And Try Karena Dia Untuk Mengakses Sebuah HTTPS Itu Butuh Sebuah Charge And Try Jadi Kita Tekan Alt Enter Dan Surround With Tree And Charge Try Oke Sudah Ada Disini Sekarang Tinggal Kita Buat Sebuah String Untuk Mendapatkan Data Yang Dari Si JSON Ini Caranya Sangat Mudah Kayak Gini Bagaimana Caranya Untuk Mengetes Dia Apa K Biar Teman Tidak Terlalu Rumit Dengan Namanya JSON Oke Caranya Saya Jelaskan Inilah Gunanya Saya Gunakan Si JSON Viewer Jadi Cara Yang Biar Lebih Mudah Untuk Mendapatkan Sebuah Case Struktur Si JSON Ini Jadi Tinggal Saya Gini Saya Copy Copy Part Oke Oke Dia Langsung Class Sama Juga Perempuan Saya Copy Part Dia Pasti Langsung Kay Langsung Dapat Laki Laki Kemudian Saya Copy Lagi Kas Kay Adalah Perempuan Oke Bagaimana Dalam Bentuk Data Yang Seperti Are Ini Caranya Kita Copy Dulu Si Nama Ini Untuk Mendapatkan Nama Dan Saya Pasti Oke Ternyata Kayak Gini Sama Juga Kayak Alamat Sekarang Data Kedua Oke Oke Jadi Ini Berbentuk Array Array Murid Pertama Namanya Siapa Dan Begitu Juga Adalah Laki Tadi Perempuan Juga Ada Alamat Kayak Gini Oke Alamat Ya Saya Copy Oke Jadi Biar Teman Teman Tidak Terlalu Bingung Bagaimana Menentukan Sebuah Nilai Dari Sebuah JSON Oke Oke Sekarang Kita Sudah Dapat Sebuah Struktur Kunci Disini Pertama Kita Ambil Sebuah Klas Kita Cetak Sebuah Data Klas String Klas JSON Object Get String Klas Oke Sama Juga Tadi Si Klas Apalagi Laki Laki Perempuan Laki Laki Sorry Kayak Gini Laki Laki Nama Variable Laki Laki K K K Yaitu Adalah Laki Laki Kemudian Perempuan K Yaitu Adalah Perempuan Oke Sekarang Bagaimana caranya Kita Mendapatkan Data Yang Tipenya Seperti Array Seperti Ini Caranya Mudah Kita Gunakan JSON Array JSON Array Oke Ini JSON Array Yaitu Adalah Misal Adalah Kita Bilih Nama Murid Atau Get Murid Kayak Gini Diambil Dari JSON Object Get JSON Array Nama JSON Array Yaitu Adalah Tadi Murid Oke Murid Murid Oke Sudah Ada Kemudian Kita Buka Lagi JSON Object Untuk Mendapatkan Nilai Si Sorry Kenapa Saya Buka Ini Ada Namanya Index Jadi Kita Gunakan Kayak Gini JSON Object Oke Seharusnya Tadi Murid Kita Beri Nama Ini Namanya Murid Seharusnya Gini Murid Murid Kemudian Kita Tadi Apa Ya Get Murid Oke Murid Get Index Ini Index Ada Apa Index Get JSON Object Ini Ada Variable Namanya Index Index Nipersal Kalau K Nol Kita Dapatkan Untuk Si Azwar Ya Contoh Ya Oke Sudah Dapat Index Kemudian Misal A String Lagi Anama Get Murid Get String Nama Oke Sekarang Saya Akan Coba Test Yang Pertama Saya Tampilkan Dulu Di Apa Ya Oh Di Hasil Hasil Set Text Kita Coba Dulu Si Kelas Oke Kita Coba Dulu Kelas Apakah Tampil Saya Coba Set Kelas A1 Cocok Berarti Nanti Untuk Laki-laki Perempuan Sudah Oke Sekarang Saya Coba Si Nama Apakah Betul Dia akan Dapat Di Index K0 Dan Saya Running Lagi Saya Coba Oke Namanya Azwar Sama Jadi Kalau Teman Tau Deklarasikan Alamat Kayak Gini Alamat Dan Kita Ganti Jadi Alamat Oke Jadi Alamat Saya Coba Lagi Saya Coba Konekkan Oke Kota Bobo Slos Tenggara Oke Dia dapat Si Index K0 Sekarang Ini Kalau Index Kita Coba Mungkin Akan Berhasil Sama Juga Jadi Tidak Perlu Kita Bawa Waktu Kesitu Pertanyaannya Bagaimana Caranya Jika Data Array Ini Ada Ratusan Bahkan Ribuan Oke Ini Kita Tidak Perlu Mendeklarasikan Satu Satu Seperti Ini Nama Adalah 0 1 Sampai 1000 Kita Tidak Perlu Kita Cukup Gunakan Fungsi Perulangan Oke Caranya Kalau Perulangan Sama Seperti Di PHP For Cuma Bedanya Dia Harus Dideklarasikan Si Kalau Si Variable Integer I Sama Dengan 0 Oke Karena Dimulai Dain Nol Kemudian Index I Lebih Kecil Dari Murid Titik Leng Jadi Leng Ini Jumlah Dari Si Array Ini Si Array Murid Dia Ada 2 Oke Ada 0 2 I Kemudian I Tambah Tambah Oke Kemudian Ini Tadi Set Saya Cut Saya Simpan Kebawah Ya Ini Saya Abaikan Dulu Saya Pasti Kedalam Oke Jadi Index Ini Diganti Jadi I Oke Jadi Teman Teman Tidak Perlu Lagi Mengulang I Jadi Walaupun Data Ribuan Ratusan Ataupun Puluhan Ribu Jutaan Mungkin Teman Teman Tidak Perlu Deklarsikan Satu Satu Seperti Tidak Kita Gunakan Fungsi Perulangan Oke Kita Coba Tampilkan Oke Ini Sudah Pasti Tampil Tidak Perlu Kita Coba Lagi Sekarang Saya Ingin Melakukan Compire Data Oke Pertama Saya Buat Sebuah String Dan Saya Akan Gabungkan Semua String Yang Ada Disini Saya Tampilkan Di Satu Buah Text View Caranya Mudah Saya Buat Sebuah String String Namanya Cetak Misal Saya Kasih Kosong Ya Ini Adalah Oh Sorry Ini Adalah Data Murid Kayak Gini Jadi Saya Melakukan Namanya Append Append Itu Adalah Menggabung String Misal Kayak Gini Append Namanya Fungsi Append String Isinya Aja String Kedua Isinya Yusuf Az Jadi Kalau Digabung Jadi Az Yusuf Oke Walaupun Kalau Misal Ada Lagi Fungsi K3 Misal Umi Nanti Penggabungan Terakhir Dia Akan Panggil Lagi Umi Jadi Dia Akan Menggabung Semua Data Ini Menjadi Namanya Append Oke Cara Append Bisa Kita Gunakan Cara Tradisional Ataupun Cara Yang Modern Disini Saya Praktekan Secara Tradisional Pertama Kayak Gini Data Murid Tambah Sama Dengan Ini Untuk Append Dia Akan Menggabungkan Kayak Gini Nama Sorry Kayak Gini Nama Sama Dengan Namanya Yaitu Adalah Nama Oke Kemudian A Untuk Enter Oh Sorry Nama Kemudian Kita Pisahkan Kayak Gini Saja Alamat 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 Oke Kemudian Enter Yaitu Adalah Kita Buat Enter Biar Dia Atron Kebawah N Ini Enter Oke Sekarang Kemudian Kita Sudah Dapat Sebuah Data Kayak Gini Saya Akan Tampilkan Di Hasil Set 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 Yaitu Data Murid Oke Saya Coba Tampilkan Saya Coba Ya Set Nama Azwar Alamat Kota Baw Oke Sudah Ada Dia Turun Kebawah Ini Karena Ada Kode Enter Sekarang Saya Ngabung Ini Data Murid Saya Ingin Gabung Yang Pertama Yaitu Adalah Sorry Kayak Gini Dulu Kita Buka Dulu Sebuah String Kosong Gini Eh Sorry Apa Ya Kutip Maksud Saya Yang Pertama Adalah Kelas 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 Yaitu Adalah Apa Ya Kelas Kemudian Ada Lagi Kode Enter Di bawah Kita Enter Dua Kali Oke Yang Selanjutnya Adalah Jumlah Laki 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 Jumlah Laki Laki Jumlah Laki Laki Yaitu Adalah Berapa Ya Sorry Laki Laki Kita Panggil Variable Laki Laki Kemudian Saya Tambah Lagi Tinggal Saya Enter Lagi Ctrl N Jadi Tergantung Dari Teman Temannya Kemudian Jumlah Perempuan Saya Copy Saja Karena Sama Strukturnya Cipur Saya Agak Sedikit Bermasalah Saya Copy Lagi Saya Paste Ini Saya Ganti Jadi Perempuan Sini Saya Ganti Jadi Perempuan Oke Kemudian Datanya Tinggal Kita Enter Beberapa Kali Tiga Kali Boleh Biar Agak Sedikit Jauh Dengan Si Data Murid Oke Sekarang Sudah Ada Tinggal Kita Jalankan Sampai Sampai Coba Get Set Oke Ada Clash Tadi Ini Dia Enter Dua Kali Kemudian Ada Laki Laki Perempuan Kemudian Ada Datanya Oke Nanti Tinggal Kita Tampilkan Di List View Sekarang Kita Abaikan Ini Kita Buat Satu File Baru Kita Gunakan MySQL PHP Jadi Saya Buat Dulu Database Local Host PHP My Admin Jadi Teman Pastikan Sudah Tahu Saya Tidak Ajar Lagi Kesini Karena Ini Bukan Bagian Saya Nanti Teman Cari Saja Tutor Di Penggunaan PHP Nama Database Saya Itu Adalah Alat Android Saya Drop Saja Ya Sebuat Sebuah Data Baru Nama Tabel Ini Adalah Siswa Siswa Ini Pertama Ada Nomor Ada Nama Sorry Nick Ada Ada Nama Dan Ada Alamat Kemudian Varchar 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 Dan Ini Nomor Kita Biarkan Kita Gunakan Saja Primer Primer Kita Gunakan Auto Increment Kalau Teman Teman Menggunakan Lagi Nick Sebagai Primer Riki Silahkan Tidak Masalah Ini Tergantung Dari Desain Database Teman Teman Oke Kayak Ini Saya Save Dulu Kemudian Saya Insert Datanya Insert Pertama Ada Nick Nick Misalnya Itu 01 Karena Nomor Si Auto Increment Kita Abaikan Namanya Misalnya Azwar Alamat Itu Itu Adalah Kota Babau Selastenggara Saya Copy Saja Oke Yang Kedua Adalah 02 Nick Namanya Itu Adalah Misalnya Nama Anak Saya Fazril Alamat Itu Ini Kota Babau Kemudian Seago Dan Simpan Sudah Ada Dua Buah Data Alamat Masih Kosong Tadi Surah Sudah Ada Dua Buah Data Azwar Dan Fazril Kita Tidak Perlu Gunakan Lagi Data Yang Cukup Banyak Kita Oke Disini Saya Tidak Akan Gunakan Custom Listview Saya Gunakan Seja Listview Yang Biasa Karena Durasi Video Agar Durasai Videonya Itu Tidak Terlalu Lama Jadi Tadi Disini Saya Hapus Ulang Disini Respon Ya Sorry Kita Selesekan Dulu PHP Sudah Ada Datanya S File Lagi Nama Filenya Yaitu Adalah Misal Tampil Data Titik PHP Oke Kemudian Untuk Menampilkan Data Kita Butuh Sebuah Eksekusi Query Yang Pertamanya Itu Adalah Koneksinya Koneksi My SQL Woy Waduh Tidak ada Autocomplete Ini Teman Teman Saya Buka Dulu NetBean Saya Karena Saya Tidak Terlalu Pandai Menggunakan PHP Jadi Saya Menggunakan NetBean Saya Lupa Apa Untuk Predisinya Jadi NetBean Ini Sama Sebuah Text Editor Tapi Tapi Lebih Mempermudah Kita Kalau Teman Tidak Ingin Gunakan NetBean Bisa Gunakan VS Code Kalau Saya Tidak Salah Saya Kurang Suka Dengan VS Code Terlalu barbar Oke saya Buat sebuah project baru tadi Project barunya ada di latihan Latihan ini ya Yang tadi folder yang tadi Sebulan sun next dan finish Oke Sudah ada dua buah file Tadi yang tampil data dan koneksi Sekarang saya akan edit tampil data ini ya Ada disini tadi ya Saya buka dulu sebuah php Pertama koneksi Koneksi itu Yang seperti mysql connect Mysql Mysql connect Mysql connect Connectnya yang pertama itu ada hostnya Yaitu localhost Loosternya untuk sum dia root Dan passwordnya kosong Dan database nya yaitu adalah Kita kosongkan database nya Boleh kayak gini Kemudian database Mysql 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 Select db Kayak gini ya Pertama adalah koneksi Db nya yaitu adalah Tadi latihan ya Latihan android Sesuaikan dengan yang di mysql tadi Sekarang koneksi If If database Maka dia akan Ecoh Connect Jika dia gagal Maka dia Belum Connect Sekarang saya coba Tadi namanya yaitu adalah Tampil data Dia sudah connect Artinya dia berhasil Koneksi kita sudah berhasil Sekarang tinggal kita masuk ke dalam connect Query Mysql query Oke Query nya yaitu database Dengan query Adalah Apa ya Sorry Saya enter ke bawah ya Biar rapi Kayak gini Select Bintang From Tadi siswa Order by Nomor Descending Biar terurut ya Oke Kemudian While Sorry Kita gunakan perulang While Data Sama dengan Mysql Fetch Array Fetch Array Mana ya Fetch Array Ini ya Query Oke Tinggal Kita coba Tampilkan ECO ECO Data Titik Nama Coba dulu ya Kita coba Tampilkan Apakah Datanya berhasil Tidak Mysql Mysql Fetch Array Parameter No Given Baterai Saya mau habis Saya lupa Sorry ya Tunggu Mysql Fetch While Data Apa yang bermasalah Saya coba Cat dulu ya Menampilkan Data Dengan PHP Sekarang Sudah Saya kurang Tahu Dengan PHP Maka Saya cari Dulu Tutor Hmm Kayak Gini Kayak Gini Oh Ambil Data Mysql Connect Koneksinya Adalah Kita Butuh Koneksi Tadi Koneksinya Include Koneksi Mysql Query Connect Ambil Data WL Excel Oke Bermasalah Ini Sama Mysql Connect Koneksi Latihan Unread Oh Mungkin Nama Database Salah Nama Tabel Nya Oh Siswa Ya Nama Database Latihan Unread Tadi Sudah Oke Tetapi Mysql Query Database Atau Kayak Gini Mungkin Kita Tidak Perlu Ini Kita Hanya Butuh Password Kemudian Nama Database Itu Adalah Apa Ya Tadi Latihan Android Dan Si Ini Diganti Dengan Connect Ini Diganti Dengan Koneksi Oke Saya Coba Ya Oke Betul Ya Kita Langsung Deklarasikan Saja Di Mysql Connect Ini Oke Sekarang Pertanyaan Bagaimana Mengubah Data Ini Menjadi Sebuah Array Caranya Pertama Mudah Kita Buat Sebuah Array Kosong Nama Array Yaitu Adalah Saya Rapikan Ya Oke Oke Kayak Gini Saya Rapikan Format Oke Nambah Parah Oke Kayak Gini Kita Buat Sebuah Data Array Kosong Data Array Hasil Sama Dengan Array Oke Kemudian Kita Deklarasikan Si Hasil Ini Hasil Begini Ini Array Kosong Namanya Jadi Ini Bisa Di Input Index Apa Saja Array Oke Array Yang pertama Adalah Nama Namanya Yang pertama Itu Adalah Data Sorry Data Nama Kemudian Koma Dan Alamat Oke Kemudian Ini Sudah Oke Tinggal Kita Cetak ECO Array Eh Sorry JSON Encode Array Kita Ingin Buat Sebuah Persuasi Seperti Tadi Hasil Sama Dengan Hasil Oke Kemudian Kita Coba Tampilkan Oke Sama Ya Ini Kunci Utama Yang Hasil Seperti Gini Saya Coba Copy Part Dan Saya Pasti Kesini Oke Sama Kayak Tadi Hasil Jadi Nanti Kita Gunakan Perulangan Seperti Tadi Oke Namanya Sudah Oke Alamat Sudah Oke Kayak Gini Kalau Teman Ini Cek Kita Coba Di Input JSON Checker Set 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 Sama Ya Artinya Dia Sukses Ini Adalah Format File JSON Sekarang Tinggal Kita Tampilkan Di List View Kita Kembali Android Studio Tadi Kita Ke Main Activity Ini Kita Hapus Saja Karena Kita Tidak Gunakan Lagi Oke Kita Buat Sebuah List View Saya Ganti Dulu Si Constraint Ini Dengan Linear Layout Biar Lebih Cepat Orientasi Vertikal Kemudian List View Jadi List Ini Gunanya Untuk Menampilkan Sebuah Data Jadi Saya Tidak Perlu Lagi Ajarkan List View Karena Kemarin Kita Sudah Pelajari Oke ID Itu Adalah List Oke Sekarang Saya Buat Sebuah Tombol Disini Di bawahnya Button Wrap Content Sorry Match Parent Kita Fullkan Button Wrap Content Dengan Idea Itu Adalah Dapatkan Dapatkan Data Oke Eh Sorry Data Saja Atau Eksekusi Apa Ya Hasil Dengan Text Dapatkan Data Kayak Gini Dia Tidak Muncul Di bawah Karena Kita Gunakan Linear Dan Ini Adalah Match Parent Untuk Hack Makanya Dia Tertindis Di Button Tinggal Kita Tambahkan Layout Wake Satu Maka Button Ini Akan Muncul Jadi Ketika Kita Klik Dapat Data Maka Data Yang Dari Area Tadi Akan Kita Tampilkan Di List View Ini Oke Sekarang Kita Main Activity Saya Akan Hapus Tadi Hapus Sampai Disini Oke Bersih Sorry Tadi JSON Object Tidak Perlu Kita Hapus Kita Hapus Tadi Oke Ini Sudah Oke Kemudian Si Koneksi Ini Ini Kita Hapus Button Tadi Kita Ganti Saja Dengan Tadi Connect Ya Sorry Kita Hasil Kita Kembali Saja Kita Ganti Disini Adalah Hasil Diconex Diganti Dengan Hasil Hasil Dan Hasil Oke Sudah Selesai Ini URL Kita Ganti Tadi Dengan Tampil Data Oke Sekarang Saya Hapus Dulu Ini Charge Entry Ini Saya Coba Tampilkan Dulu Data Kita Gunakan Satos Kayak Gini Tos Aktivitinya Itu adalah Response Dan Kita Jalankan Oke Saya Boleh Dapatkan Data Klik Oke Sudah Ada Hasil JSON Tadi Tinggal Kita Konversi Dari Text Ke JSON Di Android Studio Oke Caranya Seperti Tadi JSON Object Lagi JSON Object Ah Sorry Kita Coba Ada Dua Kemungkinan Kayak Gini Misal Ini Tipe P Yaitu Ada Dalam Ada Sebuah Key Namanya Hasil Bagaimana Pertanyaannya Kalau Tidak Ada Key Hasil Langsung Ditampilkan Data Yang Dua Data Ini Contoh Kayak Gini Ya Ini Kita Trap Lagi Key Langsung Langsung Kayak Gini Hasil Kayak Gini Oke Hasilnya Array Saya Coba Tampilkan Kayak Gini Langsung Caranya Adalah Kita Tidak Perlu Mendefinisikan Key Kita Perlu Lihat Saja Asik Key Langsung Nilainya Tidak Perlu Key Utama Kita Copy Lagi Fill Saya Pasti Oke Langsung Index Array Langsung Key Jadi Caranya Adalah Kayak Gini Ini Kita Trap Perlu Lagi Mendeklarasikan JSON Object Tinggal Langsung Saja JSON Array Kayak Gini JSON Array Kemudian Neo JSON Array JSON Array Adalah Respond Oke Kemudian Tinggal Kita Charge Entry Kemudian JSON Object JSON Object Atau Kayak Gini Saja Langsung Lebih Gampang Langsung Ditambahkan Titik Get JSON Array Sorry Sorry Trap Langsung Saja Kita Kayak Gini For Sama Kata Integer I Sama Dengan 0 I JSON Array Titik Leng Dan I Tambah Tambah Oke Ini Untuk Langsung Kita Definisikan Key JSON Array Kemudian Tinggal JSON Object Object Kayak Gini Misal Get Data JSON Array Titik Get Object 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 Yaitu I Oke Langsung Saja Kemudian Tinggal String Tadi Ada Nama Get Data Titik Get String Nama Dan Alamat 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 Oke Sekarang Tinggal Kita Tampilkan Di List View Karena List View Hanya Menerima Data Berupa List Array Jadi Caranya Kita Buat Sebuah List Array Lalu Array List Oke Array List Tinggal Kita Convert Ke Sini Array List Sudah Ada Sudah Deklarasikan Tinggal Kita Kirim Array List Add 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 Nya Yaitu Adalah Gimana Caranya Oke Gini Saja Object Nya Yaitu Adalah Sorry Kayak Gini Harus Kayak Gini Array List Neo Array List Oke Array List Titik Add Add Nya Itu Adalah Tadi Nama Sorry Sorry Saya Lupa Saya Akan Array List Kelima Depres Mads Tadi Lay Set Titik Ben Titik Kelima Oh sorry sorry tapi seharusnya ini bukan array list yang kita pakai list array ya maksud saya ini list array oh sorry mungkin list aja kayaknya coba list list oke kemudian disini list kita new kan si array list kayak gini array new array list ini ya array list oke kayak gini kayak gini kayak gini artis ada kayak gini kemudian list add-nya itu adalah objeknya apa objeknya pertama adalah nama dan alamat Oke kayak gini kita buat sedikit pemisah Oke ini ya ada di tutorial sebelumnya ya Oke sudah ada untuk datanya sekarang tinggal kita deklarasikan si list view tadi disini saja lebih mudah alis view isu dan disini atau kayak gini saja jangan biar teman-teman tidak bingung alis you alis you find view R ID nya itu adalah list oke ini ya list yang ini ya kemudian tinggal kita set adapter disini array adapter kayak gini adapter new array adapter array adapter nya yaitu adalah sorry 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 new array adapter kayak gini new array adapter kemudian yang pertama adalah get activity context untuk konteksnya kemudian untuk a resource-nya dari kata kita gunakan simpelis itu tadi Android air air layout kemudian asimpelis item 1 kemudian dia adalah list oke Hai kemudian list view set adapter adapter nya yaitu adalah adapter Oke dan sekarang kita coba jalankan saya coba dapatkan data set datanya tampil di list view ini ya karena kita pakai enter kalau teman-teman pakai enter lagi kayak gini set atau teman-teman ingin menambahkan sebuah tabel kayak gini ya misal set kayak gini ya html tabel Oh sorry tidak bisa kecuali pakai text view Hai kalau teman-teman asa coba jalankan lagi ya kita gunakan dua enter Hai inget data Oke sudah ada Hai jadi sudah ada sebuah list view yang kita tampilkan sebuah data yang kita tampilkan di list view Oke tadi pertama kita deklarasikan dulu si list tadi kemudian ini kita deklarasikan lagi list Neo aralist sebagai aralist kemudian asia aralist tadi kosong tadi kita tambahkan karena dia sifat ini berulang-ulang jadi sebenarnya kalau kita tidak pakai si tadi tinggal kita giniin giniin saja ini agak lama Hai oke nah jadi kita gunakan perulangan tadi untuk dapatkan datasi ini biar lebih cepat oke nah kemudian tadi ini contoh yang pertama untuk aralist array yang kayak gini bagaimana tadi dengan yang menggunakan kunci ini kita tinggal mengganti struktur aralnya dari arai tambah lagi arai kuncinya itu adalah misal hasil Hai dengan a hasil dari hasil Oke jadi nanti datanya kayak gini oke ada kunci utama hasil biasanya kayak gini ini kalau kita gunakan struktur api yang sudah tersedia bisa kayak api film nanti teman-teman cari saja apa api-nya api-nya acaranya di industri sangat mudah ini tadi ini ada jason array diabaikan dulu tinggal kita tambahkan jason objek jason objek neo jason objek response oke kemudian jason array ini tinggal kita tambahkan jason objek jason array nya adalah hasil oke ini tadi ya kayaknya kemudian sama ini jason array kayak gini oke kayak gini sih tidak ada perubahan sama saja ini jason array hasil sudah ada dapat kemudian ini oke sudah selesai tinggal kita running testing dan kita coba testing get data oke hasilnya sama saja ya hanya ada sebuah tambahan oke biasanya yang sering digunakan adalah yang ada jason yang ada tambahan kayak seperti ini oke kurang lebih seperti ini dulu tutor hari ini nanti kita akan lanjut lagi di tutor selanjutnya di materi selanjutnya di mana materi selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah klien membuat sebuah desain aplikasi biar kita lebih profesional ya karena yang pertama dilihat itu ya adalah tampilan dari aplikasi teman-teman jadi bagaimana sih caranya kita membuat sebuah aplikasi yang bagus dengan tampilan yang menarik agar klien teman-teman itu merasa wah aplikasinya bagus jadi teman-teman bisa mendapatkan job terus kalau tampilan dari aplikasi teman-teman itu bagus oke jangan lupa subscribe channel saya azwar buton dan jika teman-teman menyukai video ini silahkan bagikan ke sosmed teman-teman jika merasa video ini sangat bermanfaat saya akan jika teman-teman video ini ada yang tidak dipahami nanti tanyakan saja di kolom komentar akhir kata bila itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap belajar dan sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya bye bye bye